Baik rekan-rekan semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Pada video kali ini saya akan membahas mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 tentang Biametrai Yang baru saja disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2020 yang lalu Nah rekan-rekan, Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 Ini tentang Biametrai, dimana Undang-Undang Biametrai memang sudah 35 tahun tidak mengalami perubahan Oleh karena itu melalui Undang-Undang ini diatur kembali mengenai Biametrai dengan beberapa perubahan-perubahan Nanti rekan-rekan kita bisa lihat apa sih yang diatur melalui Undang-Undang Biametrai ini Melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 Nah rekan-rekan, mungkin rekan-rekan sudah memiliki file dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 ini Dan juga barangkali rekan-rekan sudah memiliki slide yang dikeluarkan oleh Direkturat Jenderal Pajak Nah ini slide mengenai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2020 tentang Biametrai Dan nanti rekan-rekan disini bisa lihat secara ringkas apa-apa saja yang ada dalam Undang-Undang ini Namun demikian rekan-rekan pada video saya kali ini Saya akan berusaha mengkombinasikan antara Undang-Undang yang ada disini Dengan nanti slide-slide dari Direkturat Jenderal Pajak Sehingga rekan-rekan bisa melihat ke file aslinya dan juga ke file ringkasannya Baik rekan-rekan mungkin kita mulai saja Nah disini rekan-rekan Pertama-tama kalau kita lihat kesalinan Undang-Undangnya di bagian menimbang Disini memang khususnya di bagian C Ini yang saya soroti Disini dikatakan bahwa Undang-Undang nomor 13 tahun 1985 tentang Biametrai Sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum Kebutuhan masyarakat dan kebutuhan tata kelola Biametrai Sehingga perlu diganti Ya rekan-rekan memang disini menjadi pertimbangan Diterbitkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 Ya jadi rekan-rekan memang Kalau kita lihat disini ya di slide-nya juga ada disini Bahwa memang ini sudah berlaku selama 35 tahun Dan belum pernah mengalami perubahan Ya tentu barangkali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman Oleh karena itu Diterbitkanlah Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Biametrai ini Ya rekan-rekan Nah selanjutnya Ya kita lihat langsung ke bab 1 Ketentuan umum pasal 1 Ya kita lihat juga ke slide-nya Nah mungkin sebelum sampai sana Ya disini Ada tujuan ya Tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 ini Ya kalau dari slide disini Dijelaskan ada tiga ya Memberikan kestaraan antara dokumen kertas dan elektronik Kemudian ada keberpihakan kepada masyarakat luas Dan pelaku UMKM Ya Kenapa rekan-rekan? Karena nanti kita lihat Ya ada batasan nominal dari uang dalam dokumen Yang lebih Tadinya lebih dari 1 juta yang dikenakan tarif Biametrai Menjadi lebih dari 5 juta Ya jadi Tentunya untuk pelaku UMKM Yang barangkali dokumennya Memiliki batas nominal di bawah 5 juta Ini tidak lagi terhutang Biametrai Ya rekan-rekan Kemudian Selanjutnya juga disini nanti Meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas Ya kenapa tuh rekan-rekan? Karena nanti Nantinya di dalam Undang-Undang ini Kita akan lihat sama-sama Itu hanya ada tarif tunggal Ya kalau di Undang-Undang sebelumnya Di Undang-Undang 13 tahun 1985 Bahwa Biametrai itu ada dua tarif Yaitu 3000 dan 6000 Nah disini Tarifnya menjadi tinggal tunggal Ya tinggal satu saja tarifnya Yaitu nanti kita lihat sebesar 10.000 Ya rekan-rekan Nah selanjutnya Di slide selanjutnya Nah ini sudah masuk ke Pasal 1 ya rekan-rekan Kita lihat dulu di File salinan Undang-Undangnya Nah ini di pasal 1 Definisi ya ketentuan umum Dalam Undang-Undang ini Yang dimaksud dengan Satu Biametrai adalah Pajak atas dokumen Ya jadi rekan-rekan Disini kembali ditegaskan Bahwa Biametrai itu adalah Pajak atas dokumen Ya kemudian disini Dokumen adalah sesuatu yang ditulis Atau tulisan Dalam bentuk tulisan tangan Cetakan Atau elektronik Ya rekan-rekan Yang dapat dipakai sebagai Alat bukti atau Keterangan Nah rekan-rekan disini Sudah menyesuaikan Dengan kondisi Yang sekarang ada Ya rekan-rekan Jadi namanya dokumen itu Bisa berupa tulisan tangan Cetakan Ataupun elektronik Nah itu Masuk dalam kategori Sebagai dokumen Ya pengertian Sebagai dokumen Dalam Undang-Undang Biametrai ini Ya rekan-rekan Dimana Sebelumnya mungkin Di Undang-Undang sebelumnya Karena terbitnya Tahun 1985 Mungkin saat itu Belum banyak Mengenai dokumen elektronik Ya Oke selanjutnya Kita lihat lagi Ya Nah disini Ada Juga Definisi yang lain Ya disini Seperti tanda tangan Adalah Nah disini Rekan-rekan mungkin Bisa baca Ya nanti Kita lihat Hal-hal yang Bagian yang Penting-penting Saja ya Rekan-rekan Nanti kalau yang Sisanya Rekan-rekan mungkin Bisa baca sendiri Kemudian disini Ada metrai Ya kalau Tadi di nomor 1 ini Biametrai adalah Pajak atas dokumen Kalau metrai apa Metrai adalah Label atau carik Dalam bentuk tempel Elektronik Atau bentuk Lainnya Ya nanti Rekan-rekan bisa lihat Bahwa ternyata Yang namanya metrai itu Ada yang Bentuk tempel Elektronik Atau bentuk lainnya Yang memiliki Ciri dan mengandung Unsur Pengaman yang Dikeluarkan oleh Republik Indonesia Yang digunakan Untuk membayar pajak Atas dokumen Ya Rekan-rekan Kemudian selanjutnya Disini ada Definisi yang lain Pihak yang berhutang Pemeterayan kemudian Kemudian setiap orang Adalah Menteri adalah Nah Itu ya Rekan-rekan mungkin bisa Nanti Lihat sendiri Kemudian kita masuk Ke pasal kedua Ya pasal kedua Disini Mengatur mengenai Asas-asas Dan tujuan Ya Rekan-rekan nanti Juga ini bisa baca Sendiri Disini pengaturan Bia Menteri dilaksanakan Berdasarkan asas Disini ada Kesederhanaan Efisiensi Keadilan Kepastian hukum Dan kemanfaatan Kemudian untuk Tujuan Ya pengaturan Bia Menteri Bertujuan untuk Nah disini ada Mengoptimalkan penerima negara Memberikan kepastian hukum Menyesuaikan dengan Kebutuhan masyarakat Menerapkan pengenahan Bia Menteri Secara lebih adil Dan menyelaraskan Ketentuan Bia Menteri Dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan Lainnya Ya Nah selanjutnya Kita masuk ke bab 2 Dari salinan undang-undang ini Itu adalah Objek tarif dan saat Terhutang Bia Menteri Disini di bagian ke 1 Yaitu Objek Bia Menteri Kita lihat ya Objek Bia Menteri Apa aja sih Nah ini di pasal 3 Bia Menteri Ya di pasal 3 Ayat 1 Bia Menteri Dikenakan atas A. Dokumen yang dibuat Sebagai alat Untuk menerangkan Mengenai suatu kejadian Yang bersifat perdata Ya Dan B. Dokumen yang digunakan Sebagai alat bukti Di pengadilan Ya Jadi kalau kita lihat Di slide-nya nih Ya ini di slide-nya Di slide ke 5 Objek Bia Menteri Nah ini sama ya Tadi Karena ini memang Dikutip dari salinan Undang-undangnya langsung Bia Menteri Dikenakan atas Dokumen yang digunakan Sebagai alat untuk menerangkan Mengenai suatu kejadian Yang bersifat perdata Ya Dan Dokumen yang digunakan Sebagai alat bukti Di pengadilan Ya Nah selanjutnya Disini Di ayat 2 Dokumen yang bersifat perdata Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 huruf A Ini yang ini nih Ayat 1 huruf A Dokumen yang Digunakan Dokumen yang dibuat Sebagai alat Untuk menerangkan Mengenai suatu kejadian Yang bersifat perdata Ini ya Meliputi apa saja Ya A Ini ada surat perjanjian Surat keterangan Surat pernyataan Atau surat lainnya Yang sejenis Beserta rangkapnya Ya Jadi ini Ini adalah Dokumen Atau objek Dari Bia Menteri Ya Saya ulangi Yang A Itu ada surat perjanjian Jadi surat perjanjian itu Terutama Bia Menteri Surat keterangan Surat pernyataan Atau surat lainnya Yang sejenis Beserta Rangkapnya Ya Jadi rekan-rekan Kalau lihat disini nih Ada surat keterangan Ya Berarti surat keterangan Ya Kalau Dulu surat pernyataan Terutang Bia Menteri Nah ini surat keterangan juga Termasuk objek dari Bia Menteri Ya Kemudian yang B Itu akte notaris Beserta grose Salinan dan kutipannya Ya Rangkapnya Itu juga terhutang Bia Menteri Kemudian yang C Akte penjabat pembuat Akte tanah Ya Akte PPAT Beserta salinan dan kutipannya Nah ini juga terhutang Bia Menteri Ya Kemudian yang D Surat berharga dengan nama Dan dalam bentuk Apapun Ya Rangkapnya Jadi saya ulangi Surat berharga dengan nama Dan dalam bentuk Apapun Kemudian yang E Dokumen transaksi Surat berharga Termasuk dokumen Transaksi kontrak Berjangka Dengan nama Dan dalam bentuk Apapun Ya Kemudian yang F Dokumen lelang Yang berupa Kutipan risalah lelang Minuta risalah lelang Salinan risalah lelang Dan grose Risalah lelang Ya Kemudian yang G Nah ini yang G Ini yang cukup baru Ya teman-teman Rangkapnya semua Dokumen yang menyatakan Jumlah uang Dengan nilai nominal Lebih dari 5 juta rupiah Yang Satu Menyebutkan penerimaan uang Atau dua Berisi pengakuan Bahwa utang seluruhnya Atau sebagiannya Telah dilunasi Atau diperhitungkan Dan Hak dokumen lain Yang ditetapkan Dengan peraturan Pemerintah Ya rekan-rekan Jadi disini ada 8 ya 8 Dokumen Ya 8 jenis dokumen Yang bersifat Perdata Yang merupakan Objek dari Biametrai Nah ini rekan-rekan Kalau lihat slide-nya Ini juga sama Disini sudah diringkas Ada surat perjanjian Akta notaris Surat keterangan Pernyataan Dan sebagainya Ya rekan-rekan Oke Saya lanjut lagi Sampai pasal 3 Kita lanjut lagi Di pasal 4 Ya Biametrai Dikenakan Satu kali Untuk setiap dokumen Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 3 Ya rekan-rekan Jadi Biametrai itu Memang Hanya dikenakan Satu kali saja Ya rekan-rekan Sebagaimana dimaksud Pada pasal 3 Oke Nah ini rekan-rekan Kalau saya kembali Ke slide-nya Disini Ini masih objek Biametrai yang tadi Ya Ini Dokumen yang Menyatakan jumlah uang Ya kalau Di undang-undang sebelumnya Itu di atas 250 ribu saja Itu sudah Merupakan objek Biametrai Kalau disini Sekarang di atas 5 juta Rekan-rekan Ya jadi kalau Di bawah 5 juta Bukan Merupakan objek Dari Biametrai Ya Nah selanjutnya Kita lihat di bagian kedua Tarif Biametrai Ya ini pasal 5 Dokumen Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 3 Ya rekan-rekan Pasal 3 ini tadi Objek dari Biametrai ya Rekan-rekan Kita sama-sama ingat Ini objek Biametrai Di pasal 3 Dokumen Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 3 Dikenai Biametrai Dengan tarif Tetap Sebesar 10.000 Rupiah Ya rekan-rekan Jadi Sekarang tarifnya Tunggal Ya Dimana di objek Biametrai Dalam pasal 3 Tadi Itu dikenakan Tarif Biametrai Sebesar 10.000 Rupiah Kemudian di pasal 6 Ya Besarnya Batas nilai nominal Dokumen Yang dikenai Biametrai Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 3 Ayat 2 Huruf G Dapat diturunkan Atau dinaikkan Sesuai dengan Kondisi perekonomian nasional Dan Tingkat pendapatan Masyarakat Ya Jadi Kalau ingat tadi Di huruf G ini Yang batasan 5 juta Tadi Ya Nah batasan 5 juta Ini nanti Bisa dinaikkan Atau diturunkan Sesuai dengan Kondisi perekonomian nasional Dan Tingkat pendapatan Masyarakat Ya Kemudian Pasal 6 Ayat 2 Besarnya Tarif Biametrai Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 5 Nah ini yang pasal 5 Yang tarif 10 ribu Ini juga Dapat diturunkan Atau dinaikkan Sesuai dengan Kondisi perekonomian nasional Dan tingkat pendapatan Masyarakat Kemudian Ayat 3 Dokumen Sebagaimana dimaksud Pada pasal 3 Dapat dikenai Biametrai Dengan tarif tetap Yang berbeda Dalam rangka Melaksanakan program Pemerintah Dan mendukung Pelaksanaan Kebijakan Moneter Dan atau Sektor Keuangan Ya Jadi kalau kita lihat Di pasal 6 Ad 1 ini Batasan 5 juta Tadi Bisa saja Dinaikkan Atau diturunkan Kemudian Besarnya tarif Biametrai Di ayat 2 ini Ya Yang 10 ribu ini Bisa juga Diturunkan Atau dinaikkan Kemudian Di ayat 3 ini Dokumen Sebagaimana dimaksud Dapat dikenai Biametrai Dengan tarif Tetap Yang berbeda Ya Rekan-rekan Dalam rangka Melaksanakan program Pemerintah Kemudian Di ayat 4 Nah Ini baru Pak mungkasnya Ya Perubahan Besarnya Batas Nilai nominal Dokumen Yang dikenai Biametrai Sebagaimana dimaksud Pada ayat 1 Ya Tadi ini Ini yang tadi Batasan 5 juta Besarnya Tarif Biametrai Sebagaimana dimaksud Pada ayat 2 Ini yang Tarif Biametrai 10.000 Atau dokumen Dan besaran tarif Yang berbeda Sebagaimana dimaksud Pada ayat 3 Ini yang ini tadi Ya Ditetapkan Dengan peraturan Pemerintah Setelah berkonsultasi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ya Jadi rekan-rekan Nanti Batasan 5 juta Dan tarif Biametrai 10.000 Ini Juga Dokumen Yang bisa dikenai Tarif Tetap Yang berbeda Ini Bisa Nanti Berubah Atau diubah Melalui Peraturan Pemerintah Setelah Berkonsultasi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Oke Saya lanjutkan Kemudian Di pasal 7 Kalau tadi Di pasal 3 Mengatur Mengenai Objek Nah di pasal 7 Ini adalah Non-Objek Kalau kita lihat Disini Biametrai Tidak dikenakan Atas dokumen Yang berupa A Dokumen Yang terkait Lalu lintas Orang Dan barang Disini 1 Surat Penyimpanan Barang 2 Konosmen 3 Surat Angkutan Penumpang Dan barang 4 Bukti Untuk Pengiriman Dan penerimaan Barang 5 Surat Pengiriman Barang Untuk Dijual Atas Tanggungan Pengirim Dan 6 Surat Lainnya Yang dapat Dipersamakan Dengan surat Sebagaimana Dimaksud Pada Angka 1 Sampai Dengan Angka 5 Jadi Ini Yang A Pertama Non-Objek Yang pertama Dokumen Yang terkait Lalu lintas Orang Dan Barang Itu Bukan Merupakan Objek Biametrai Kalau kita Lihat ke Slide Ini Ada Kemudian Selanjutnya Yang B Segala Bentuk Ijasa Ijasa Itu Bukan Objek Biametrai Kemudian Yang C Tanda Terima Pembayaran Gaji Uang Tunggu Pensiun Uang Tunjangan Dan Pembayaran Lainnya Yang berkaitan Dengan Hubungan Kerja Serta Surat Yang Diserahkan Untuk Mendapatkan Pembayaran Dimaksud Selanjutnya Yang D Tanda Bukti Penerimaan Uang Negara Dari Kas Negara Kas Pemerintah Daerah Bank Dan Lembaga Lainnya Yang ditunjuk Oleh Negara Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Kemudian Yang E Kuitansi Untuk Semua Jenis Pajak Dan Untuk Penerimaan Lainnya Yang dapat Dipersamakan Dengan Itu Yang berasal Dari Kas Negara Kas Pemerintahan Daerah Bank Dan Lembaga Lainnya Yang ditunjuk Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Kemudian Yang F Tanda Penerimaan Uang Yang dibuat Untuk Keperluan Interen Organisasi Jadi Kalau Penerimaan Uang Untuk Keperluan Interen Ini merupakan Non-Object Kemudian Yang G Dokumen Dokumen Yang menyebutkan Simpanan Uang Atau Surat Berharga Pembayaran Uang Simpanan Kepada Penyimpan Oleh Bank Operasi Dan Badan Lainnya Yang Menyelenggarakan Penyimpanan Uang Atau Pengeluaran Surat Berharga Oleh Kustodian Kepada Nasabah Selanjutnya H Surat Gadai Ini juga Merupakan Non-Object Kemudian Yang I Tanda Pembagian Keuntungan Bunga Atau Imbal Hasil Dari Surat Berharga Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun Dan Dokumen Yang Diterbitkan Atau Dihasilkan Oleh Bank Indonesia Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Moneter Jadi Ada Sepuluh Jenis Dokumen Yang Merupakan Non-Object Dari Biametrai Nanti Rangka Bisa Membacanya Kembali Ini Kalau kita Lihat Di Slidenya Ini Non-Object Biametra Ini Sama Tadi Ini Masih Non-Object Ini Harusnya Ada Sepuluh Ini Ada Empat Ini Ada Nempas Sepuluh Disini Ada 4 1 2 3 4 Disini Ada 1 2 3 4 5 6 Ini Juga Sama Karena Tadi Diambil Dari Salinan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Oke Kemudian Ini Tadi Tarifnya Tarif Biametrai Tadi Pasal 5 Ini Hanya Satu Tarif Tunggal Yaitu 10.000 Rupiah Bisa Diturunkan Atau Dinaikkan Dengan Peraturan Pemerintah Setelah Berkonsultasi Dengan DPR Dan Mulai Berlaku 1 Januari 2021 Ya Rekan Nanti Kita Lihat Di Pasal Mana Yang Mengatur Mulai Berlaku 1 Januari 2021 Rekan Rekan Kira Desainnya Seperti Ini Ya Karena Nanti Kita Lihat Desainnya Itu Minimal Nanti Menyebutkan Ada Kata-kata Matere Tempel Ya Dan Sebagainya Ya Oke Kita Kembali Lagi Ke Kesalinan Undang-Undangnya Nah Kemudian Ini Saat Terutang Bia Menterai Ya Ini Saat Terutang Bia Menterai Bagian Ketiga Di Pasal 8 Kapan Sih Bia Menterai Terutang Nah Kadang-kadang Ini Juga Banyak Jadi Pertanyaan Dari Kita Semua Kadang-kadang Kapan Sih Bia Menterai Terutang Nah Kita Lihat Ya Di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Ini Di Pasal 8 Ayat 1 Bia Menterai Terutang Pada Saat A Dokumen Dibubuhi Tanda Tangan Jadi Saat Dokumen Dibubuhi Tanda Tangan Untuk 1 Surat Perjanjian Beserta Rangkapnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Huruf A Tadi Pasal 3 Ayat 2 Huruf A Kita Lihat Lihat lagi ke atas Pasal 3 Ayat 2 Huruf A Surat Perjanjian Surat Keterangan Pernyataan Surat Lainnya Beserta Rangkapnya Perjanjian Keterangan Dan Pernyataan Kita Kembali lagi Ke Pasal 8 Perjanjian Beserta Rangkapnya 2 Akta Notaris Beserta Grose Salinan Dan Kutipannya Sebagaimana Maksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Huruf B Dan 3 Akte Atau Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah BPAT Beserta Salinan Dan Kutipannya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Huruf C Jadi Pada Saat Dokumen Dokumen Ini Dibubuhi Tanda Tangan Nah B Amaterai Terhutang Pada Saat Itu Surat Perjanjian Akte Notaris Dan Akte BPAT Kemudian B Pada Saat Dokumen Selesai Dibuat Kalau Tadi Pada Saat Dokumen Dibubuhi Tanda Tangan Kalau Yang B Saat Dokumen Selesai Dibuat Nah Itu Sudah Terhutang B Metra Untuk 1 Surat Berharga Dengan Nama Nama Dalam Bentuk Apapun Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Huruf D Dan Nomor 2 Dokumen Transaksi Surat Berharga Termasuk Dokumen Transaksi Kontrak Berjangka Dengan Nama Dan Dalam Bentuk Apapun Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Huruf E Jadi Begitu Dokumen Ini Selesai Dibuat Ada Surat Berharga Dokumen Transaksi Surat Berharga Ini Sudah Terhutang Diametrai Kemudian Yang C Saat Dokumen Diserahkan Kepada Pihak Untuk Siapa Dokumen Tersebut Dibuat Untuk 1 Surat Keterangan Surat Pernyataan Atau Surat Lainnya Yang Sejenis Beserta Rangkapnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Huruf A Tadi Jadi Di pasal 3 Ayat 2 Huruf A Tadi Kan Ada Perjanjian Kalau Perjanjian Disini Pada Saat Dibubuhi Tanda Tangan Tapi Sisanya Berupa Keterangan Surat Keterangan Surat Pernyataan Atau Surat Lainnya Terhutang B Metrai Pada Saat Dokumen Diserahkan Kepada Pihak Untuk Siapa Dokumen Tersebut Dibuat Kemudian Nomor 2 Dokumen Lelang Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Huruf F Dan 3 Dokumen Yang Menyatakan Jumlah Uang Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Huruf G Kemudian D D Saat Dokumen Diajukan Kepengadilan Untuk Dokumen Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Sebagaimana Maksud Dalam Pasal 3 Ayat 1 Huruf B Jadi Kalau Dokumen Tersebut Diajukan Kepengadilan Sebagai Alat Bukti Nah Itu Biometranya Harus Dilunasi Kemudian Yang E Dokumen Digunakan Di Indonesia Saat Dokumen Digunakan Di Indonesia Untuk Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Yang Dibuat Di Luar Negeri Jadi Kalau Ada Dokumen Yang Dibuat Di Luar Negeri Dan Hendak Digunakan Di Indonesia Nah Saat Dokumen Itu Digunakan Di Indonesia Berarti Kita Harus Melunasi Dulu Beometranya Ya Rekan Rekan Ini Kita Lihat Ke Slidenya Nah Ini Sama Ya Tadi Ya Ini Ringkasannya Ini Yang Pertama Saat Dibubuhi Tanda Tangan Saat Selesai Dibuat Saat Diserahkan Kepada Pihak Pihak Untuk Siapa Dokumen Tersebut Dibuat Saat Diajauhkan Pengadilan Dan Saat Digunakan Di Indonesia Kemudian Selanjutnya Ayat 2 Menteri Dapat Menentukan Saat Lain Terutangnya Beometray Jadi Disini Tadi Di Pasal 8 Ayat 1 Beometray Terutang Pada saat Nah Ini Ada 5 Kondisi Kemudian Di Ayat 2 Menteri Juga Dapat Menentukan Saat Lain Terutangnya Beometray Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Penentuan Saat Lain Terutangnya Beometray Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 Diatur Dalam Peraturan Menteri Selanjutnya Di Bab 3 Pihak Yang Terutang Dan Pemungut Beometray Nah Dekan-dekan Disini Mungkin Dekan-dekan Melihat Ada Hal Baru Yaitu Mengenai Pemungut Beometray Kita Lihat Satu Persatu Bagian Kesatu Pihak Yang Terutang Beometray Pasal 9 Dokumen Yang Dibuat Sepihak Beometray Terutang Oleh Pihak Yang Menerima Dokumen Jadi Siapa Yang Mungkin Dekan-dekan Bertanya-tanya Siapa Pihak Yang Terutang Beometray Nah Di Pasal 9 Diatur Satu Dokumen Yang Dibuat Sepihak Beometray Terutang Oleh Pihak Yang Menerima Dokumen Nah Dekan-dekan Ini ada Ringkasannya Kemudian Nomor 2 Ayat 2 Dokumen Yang Dibuat Oleh Dua Pihak Atau Lebih Ya Kalau Tadi Diatur Dokumen Yang Dibuat Sepihak Kalau Ini Dokumen Yang Dibuat Oleh Dua Pihak Atau Lebih Beometray Terutang Oleh Masing-masing Pihak Atas Dokumen Yang Diterimanya Ya Kemudian Di Ayat 3 Dikecualikan Dari Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Dan Ayat 2 Dokumen Berupa Surat Berharga Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 3 Ayat 2 Huruf D Tadi Ya Surat Berharga Bometray Terutang Oleh Pihak Yang Menerbitkan Surat Berharga Ya Ini Pihak Yang Menerbitkan Surat Berharga Ya Kalau Ini Tadi Terutang Oleh Pihak Yang Menerima Dokumen Ya Kalau Ini Terutang Oleh Masing Masing Pihak Nih Atas Dokumen Yang Diterimanya Kemudian Di At 4 Dokumen Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 1 Huruf B B B B B Terutang Oleh Pihak Yang Mengajukan Dokumen Pihak Yang Mengajukan Dokumen Tersebut Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Kita Lihat Disini Di Slide Bagian Terutang Kemudian Ayat 5 Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Yang Dibuat Di Luar Negeri Tadi Dan Digunakan Di Indonesia Biameterai Terutang Oleh Pihak Yang Menerima Manfaat Atas Dokumen Tersebut Jadi Siapa Yang Terutang Pihak Yang Menerima Manfaat Atas Dokumen Tersebut Berarti Pihak Tersebut Harus Melunasi Biameterainya Kemudian Ayat 6 Ketentuan Pihak Yang Terutang Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Tidak Menghalangi Pihak Atau Para Pihak Untuk Bersepakat Atau Menentukan Mengenai Pihak Yang Membayar Biameterai Jadi Sekali Lagi Disini Ditegaskan Bahwa Pihak Yang Terutang Siapapun Pihak Yang Terutang Tidak Menghalangi Pihak Untuk Bersepakat Jadi Kesepakatannya Tetap Berjalan Atau Menentukan Mengenai Pihak Yang Membayar Biameterai Jadi Mengenai Pihak Yang Membayar Biameterai Tetap Mengikuti Undang Undang Ini Oke Selanjutnya Bagian Kedua Nah Disini Hal Yang Baru Juga Pemungut Biameterai Pasal 10 Ayat 1 Pemungutan Biameterai Yang Terutang Atas Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Dapat Dilakukan Oleh Pemungut Biameterai Jadi Di Pasal 3 Ayat 2 Tadi Dokumen Dokumen Perdata Tadi Itu Bisa Juga Atau Dapat Dilakukan Oleh Pemungut Biameterai Nah Ini Hal Baru Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Penetapan Pemungut Biameterai Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Eh Peraturan Menteri Peraturan Menteri Nah Nanti kita Tunggu Seperti Apa Peraturannya Ya Kemudian Di Pasal 11 Kita Lihat Dulu Pemungut Ya Ini Bisa Dilakukan Oleh Pemungut Biameterai Ya Kemudian Di Pasal 11 Ayat 1 Pemungut Biameterai Wajib Memiliki Kewajiban A Memungut Biameterai Yang terhutang Atas dokumen Tertentu Dari pihak Yang terhutang Ya Harus Memungut Kewajibannya B Menyetorkan Biameterai Ke kas Negara Setelah Dibungut Disetorkan Dan C Melaporkan Pemungutan Dan penyetoran Biameterai Ke kantor Direkturat Jenderal Pajak Ya Jadi disini Ada Kewajibannya Memungut Menyetor Dan Melaporkan Kemudian Di ayat Kedua Pemungut Biameterai Yang tidak Melaksanakan Kewajiban Pemungutan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Huruf A Dan Atau Huruf B Jadi Lalai Memungut Atau Lalai Menyetor Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di bidang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jadi Ini Harus Di Waspadai Bahwa Kalau Pemungut Tersebut Tidak Melaksanakan Kewajibannya Itu Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Atau SKP Kemudian Ayat 3 Jumlah Kekurangan Biameterai Dalam Surat Ketetapan Pajak Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 Sebesar Biameterai Yang Tidak Atau Kurang Dipungut Dan Atau Tidak Kurang Disetor Ditambah Sanksi Administratif Sebesar 100% Dari Biameterai Yang Tidak Kurang Dipungut Dan Atau Tidak Kurang Disetor Jadi Disini Perlu Kita Cermati Bahwa Kalau Ada Kelalaian Nanti Ditambah Sanksi Administratif Sebesar 100% Kita Lihat Ke slide Dari Kewajiban Pemungut Jadi Kalau Pemungut Tersebut Memang Harus Melakukan Kewajibannya Karena Kalau Kewajibannya Dilalaikan Itu Bisa Diterbitkan SKP Dan Ditambah Sanksi Administratif Sebesar 100% Kemudian Di ayat 4 Pemungut Biameterai Yang A Terlambat Menyetorkan Biameterai Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Huruf B Dan Atau B Tidak Atau Terlambat Melaporkan Pemungutan Atau Dan Penyetoran Biameterai Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Huruf C Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di bidang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Jadi Kalau Ini Terlambat Kalau Tadi Lalai Tidak Melaksanakan Kewajibannya Kalau Ini Melaksanakan Namun Terlambat Terlambat Menyetorkan Atau Terlambat Melaporkan Atau Tidak Melaporkan Nah Ini Bisa Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemungutan Penyetoran Dan Pelaporan Biameterai Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Diatur 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 Dalam Peraturan Menteri Nanti Kita Tunggu Aja Karena Ini Hal Baru Pemungutan Biameterai Ini Nanti Diatur Melalui Peraturan Menteri Oke Kita Lanjut Lagi Bapak Pembayaran Biameterai Yang Terutang Nah Bagaimana Pembayaran Biameterai Atau Pelunasan Biameterai Yang Terutang Nah disini Diatur Di pasal 12 Pembayaran Biameterai Yang Terutang Pada Dokumen Dilakukan Dengan Menggunakan A Menggunakan Menterai Atau B Surat Setoran Pajak Jadi Ada Dua Ada Dua Cara Untuk Melakukan Pembayaran Biameterai Bisa Melalui Menterai Bisa Melalui Surat Setoran Pajak Nah di Ayat Dua Menterai Itu Sendiri Bisa Berupa Menterai Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Satu Huruf A Berupa A Menterai Tempel Yang mungkin Selama ini Rekan-rekan Familiar B Menterai Elektronik Atau C Menterai Dalam Bentuk Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Jadi Ini Ada Tiga Jenis Menterai Ini Kalau kita Lihat Di Slidenya Ini Ada Menterai Tempel Menterai Elektronik Menterai Dalam Bentuk Lain Setiap Ayat Tiga Setiap Orang Wajib Memperoleh Izin Untuk Membuat Menterai Dalam Bentuk Lain Menterai Dalam Bentuk Lain Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Dua Huruf C Jadi Menterai Dalam Bentuk Lain Ini Harus Ada Izin Yang Memperoleh Izin Untuk Membuat Menterai Dalam Bentuk Lain Kemudian Ayat Empat Ketentuan Lebih lanjut Mengenai Pembayaran Bia Menterai Yang Terhutang Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Satu Diatur Dalam Peraturan Menteri Kemudian Ayat Lima Pengadaan Pengelolaan Dan Penjualan Menterai Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat Diatur Dengan Atau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Ya Kita tunggu Aturan Selanjutnya Ya Baik Peraturan Pemerintah Ataupun Peraturan Menterinya Kemudian Di Bab Lima Menterai Tempel Menterai Elektronik Dan Menterai Dalam Bentuk Lain Nah Ini Di Pasal 13 Kita Lihat Ayat Satu Menterai Tempel Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Ayat 2 Huruf A Memiliki Ciri Umum Dan Ciri Khusus Ciri Umum Sebagaimana Dimaksud Ayat Satu Paling Sedikit Memuat A Gambar Lambang Garuda Pancasila Gambar Lambang Negara Garuda Pancasila B Ada Frasa Menterai Tempel Dan C Angka Yang Menunjukkan Nilai Nominal Jadi Kalau kita Lihat Disini Ciri Ciri Umum Minimal Tiga Ada Lambang Garuda Ada Frasa Menterai Tempel Ada Angka Nominal 10.000 Rupiah Kemudian Setiap Menterai Tempel Selain Memiliki Ciri Umum Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 Juga Memiliki Ciri Khusus Sebagai Unsur Pengaman Yang Terdapat Pada Desain Bahan Dan Teknik Cetak Nanti Tentu Ada Ciri Khusus Ciri Khusus Di Ayat 4 Ciri Khusus Pada Menterai Tempel Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 3 Dapat Bersifat Terbuka Semi Tertutup Dan Tertutup Ya Kemudian Ayat 5 Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Penentuan Ciri Umum Dan Ciri Khusus Pada Menterai Tempel Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 2 Ayat 3 Dan Ayat 4 Serta Pemberlakuannya Diatur Dalam Peraturan Menteri Ya Dekan Nanti Ciri Khususnya Ya Unsur Pengaman Pada Desain Bahan Dan Teknik Cetak Nanti Diatur Melalui Peraturan Menteri Jadi Kita Tunggu Saja Seperti Apa Bentuk Menterainya Ya Kemudian Selanjutnya Di Pasal 14 Menterai Elektronik Bagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Ayat 2 Huruf B Memiliki Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Ya Dekan Dekan Disini Nanti Ada Kode Kode Unik Ketentuan Mengenai Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Diatur Dalam Peraturan Menteri Oke Kemudian Di Pasal 15 Ya Menterai Dalam Bentuk Lain Yang Ditetapkan Oleh Menteri Sebagaimana Ayat 2 Huruf C Ya Tadi Menteri Dalam Bentuk Lain Merupakan Menteri Yang Dibuat Dengan Menggunakan Mesin Teraan Menteri Digital Jadi Nanti Ada Mesin Teraan Menteri Digital Sistem Komputerisasi Teknologi Percatakan Dan Sistem Atau Teknologi Lainnya Ya Tentu Nanti Yang Seperti Yang Tadi Diatur Diatas Tentu Ini Harus Mendapatkan Ijin Terlebih Dahulu Mengenai Menteri Dalam Bentuk Lain Sebagaimana Dimaksud Pada H1 Diatur Dalam Peraturan Menteri Kemudian Di Pasal 16 Ini Dalam Bentuk Lain Kalau Tadi Ini Menteri Elektronik Memiliki Kode Unik Dan Keterangan Tertentu Jadi Kalau Ini Menteri Tempel Ini Ciri Umum Ciri Khususus Kalau Menteri Elektronik Ini Nanti Ada Kode Unik Ya Kalau Menteri Dalam Bentuk Lain Itu Bisa Pake Mesin Teraan Komputer Isasi Teknologi Cetak Dan Teknologi Lainnya Selanjutnya Di Pasal 16 Pemerintah Di Ayat 1 Ini Pemerintah Berwenang Menentukan Keabsahan Menteri Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 12 Ayat 2 Ketentuan Mengenai Tata Cara Untuk Menentukan Keabsahan Menterai Bagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Diatur Dalam Peraturan Menteri Oke Selanjutnya Di bab 6 Pemeterayan Kemudian Ini Rekan-rekan Mungkin Ada Beberapa Yang sudah Familiar Mengenai Pemeterayan Kemudian Pasal 17 Ayat 1 Pemeterayan Kemudian Dilakukan Untuk A Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Yang Biameteranya Tidak Atau Kurang Dibayar Jadi Tadi Ini Kembali Kita Ke Pasal 3 Ayat 2 Tadi Dokumen Dokumen Perdata Tadi Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 2 Yang Biameteranya Tidak Atau Kurang Dibayar Nah Itu Bisa Dilakukan Pemeterayan Kemudian Dan Dan Atau B Dokumen Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Ayat 1 Huruf B Jadi Kalau Ada Dokumen Yang Hendak Dijadikan Alat Bukti Di Pengadilan Yang Barangkali Sebelumnya Dokumen Tersebut Memang Bukan Merupakan Dokumen Yang Terhutang Biameterai Namun Karena Dokumen Tersebut Nantinya Digunakan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Maka Dokumen Tersebut Harus Dilakukan Pemeterayan Kemudian Kemudian Ayat 2 Pihak Yang Wajib Membayar Biameterai Melalui Pemeterai Kemudian Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Merupakan Pihak Yang Terhutang Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 9 Tadi Ya Kalau Kita Lihat Pasal 9 Ini Pihak Yang Terhutang Nah Nih Pihak Pihak Yang Terhutang Tadi Siapa Siapa Aja Ya Pihak Yang Menerima Dokumen Pihak Masing Masing Pihak Sebagainya Nah Kalau Kita Kembali Tadi Ke Pasal 17 Ya Nih Pihak Yang Wajib Membayar Biameterai Merupakan Pihak Yang Terhutang Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 9 Ya Jadi Kembali Ke Pasal 9 Siapa Yang Wajib Membayar Biameterai Tersebut Atas Pemeterai Kemudian Kembali Ke Pasal 9 Yaitu Pihak Pihak Yang Memang Wajib Melunasi Biameterai Tersebut Ya Kita Lihat di slide Ini Pemeterai Kemudian Dilakukan Untuk dokumen Yang Biameterai Tadi Dokumen Berdata Tidak Kurang Dibayar Itu Bisa Dilakukan Pemeterai Kemudian Atau Dokumen Yang Digunakan Alat Bukti Di Pengadilan Pihak Yang Wajib Membayar Biameterai Tentu Kembali Ke Pasal 9 Kemudian Selanjutnya Pasal 18 Ayat 1 Biameterai Yang Wajib Dibayar Melalui Pemeterai Kemudian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 17 Ditentukan Sebesar A Biameterai Yang Terhutang Atas Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 17 Ayat 1 Huruf A Ditambah Dengan Sanksi Administratif Dan Biameterai Yang Terhutang Atas Dokumen Sebagaimana Dimaksud Pada Pasal 17 Ayat 1 Huruf B Jadi Kalau Kembali Huruf A Tadi Pasal 17 Ayat 1 Dokumen Yang Biameterainya Tidak Kurang Dibayar Boleh Gak Pemeterain Kemudian Boleh Disini Dekan Namun Ditambah Dengan Sanksi Administratif Tapi Kalau Yang Huruf B 17 Ayat 1 Huruf B Dokumen Yang Digunakan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Nah Disini Biameteranya Terhutang Namun Tidak Ditambah Sanksi Administratif Nah 2 Sanksi Administratif Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Huruf A Sebesar 100% Dari Biameterai Terhutang Jadi Kalau kita Melunasi Ini Tambah Sanksi Administratif Sebesar 100% Kemudian Pasal 19 Kita Lihat Ayat 1 Pihak Yang Terhutang Yang Tidak Atau Kurang Membayar Biameterai Terhutang Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di bidang Ketentuan Umum Dan Acara Perpajakan Ayat 2 Jumlah Kekurangan Biameterai Dalam Surat Ketetapan Pajak Sebagaimana Maksud Ayat 1 Sebesar Biameterai Yang Tidak Kurang Dibayar Ditambah Sanksi Administratif Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat 2 Jadi Kembali Pasal 19 Pihak Yang Terhutang Namun Tidak Membayar Atau Kurang Membayar Itu Dapat Diterbitkan Surat Ketetetapan Pajak Ditambah Sanksi Administratif Ini Sebesar 100% Lanjut Di Pasal 20 Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembayaran Biameterai Melalui Pemeteran Kemudian Diatur Dalam Peraturan Menteri Nanti Kita Tunggu Seperti Apa Kemudian Bab 7 Larangan Bagi Pejabat Yang Berwenang Ini Pasal 21 Ayat 1 Pejabat Yang Berwenang Dalam Menjalankan Tugas Atau Jabatannya Dilarang A Menerima Mempertimbangkan Atau Menyimpan Dokumen Dimaksud Dalam Pasal 3 Yang Biameteranya Tidak Atau Kurang Dibayar Kemudian B Melekatkan Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Yang Biameteranya Tidak Atau Kurang Dibayar Pada Dokumen Lain Yang Bersangkutan Yang Berkaitan Kemudian C Membuat Salinan Tembusan Rangkap Atau Petikan Dari Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Yang Biameteranya Tidak Atau Kurang Dibayar Dan Atau D Memberikan Keterangan Atau Catatan Pada Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Yang Biameteranya Tidak Atau Kurang Dibayar Jadi Ini Pejabat Yang Berwenang Itu Tadi Bisa Notaris Bisa PPAT Ini Dilarang A B C Dan D Jadi Selama Biameteranya Ini Belom Dilunasi Kemudian Ayat 2 Pelanggaran Terhadap Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Dikenai Sanksi Administratif Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Selanjutnya Kita Lihat Di 8 Dari Undang Undang Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Biameterai Jadi Ada Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Biameterai Di Pasal 22 Ayat 1 Disini Kita Lihat Slide Ada Fasilitas Pembebasan Biameterai Yang terhutang Dapat Diberikan Fasilitas Pembebasan Dari Pengenaan Biameterai Baik Untuk Sementara Waktu Maupun Selamanya Untuk A Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Yang Menyatakan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan Dalam Rangka Percepatan Proses Penanganan Dan Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Suatu Daerah Akibat Bencana Alam Yang Ditetapkan Sebagai Bencana Alam Selam Dokumen Dokumen Seperti Ini Dapat Fasilitas Perbebasan Diameterai Kemudian B Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Yang Menyatakan Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan Yang Digunakan Untuk Melaksanakan Kegiatan Yang Semata-mata Bersifat Keagamaan Dan Atau Sosial Yang Tidak Bersifat Komersial Sama Ini Dalam Rangka Percepatan Proses Penanganan Terkait Kondisi Bencana Alam Kalau Yang B Ini Digunakan Untuk Dalam Rangka Bersifat Keagaman Dan Atau Sosial Yang Tidak Bersifat Komersial Kemudian C Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Dalam Rangka Mendorong Atau Melaksanakan Program Pemerintah Dan Atau Kebijakan Lembaga Yang Berwenang Di bidang Moneter Atau Jasa Keuangan Ini Mendapat Fasilitas Pembebasan Biaya Metrai Dalam Rangka Mendorong Atau Melaksanakan Program Pemerintah Kebijakan Lembaga Di bidang Moneter Dan Atau D Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 3 Yang Terkait Pelaksanaan Perjanjian Internasional Yang Telah Mengikat Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Di bidang Perjanjian Internasional Atau Berdasarkan Asas Timbal Balik Jadi Ada Empat Dokumen Ini Dalam Kondisi Masing-masing Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Ini Bisa Lihat Di Slide Jadi Ada Empat Kondisi Ini Bisa Mendapatkan Pembebasan Baik Sementara Maupun Selamanya Kemudian Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Pemberian Fasilitas Pembebasan Dari Penganan Biameterai Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Diatur Dengan Atau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nanti Kita Tunggu Peraturan Pemerintah Kemudian Di Pasal 23 Biameterai Yang Terutang Menjadi Kada Luarsa Setelah Jangka Waktu 5 Tahun Sejak Saat Terutang Ini Memberikan Kepastian Hukum Buat Kita Semua Jadi Setelah Lewat 5 Tahun Sejak Saat Terutang Sudah Luarsa Kemudian Bab 9 Ketentuan Pidana Ketentuan Pidana Ini Kita Kembali Dulu Ke Slide Ini Mengatur Sanksi Ini Sanksinya Tadi Sudah Kita Bahas Di Salinan Undang Undangnya Ini Di Slide Ini Bagi Pemungut Yang Tidak Atau Kurang Memungut Itu Dapat Dikenakan Sanksi 100% Kemudian Bia Menterai Yang Dilunase Melalui Pemuterain Kemudian Karena Kurang Disetor Atau Tidak Disetor Itu Juga Sanksinya 100% Kemudian Kita Masuk Ketentuan Ketentuan Pidana Pasal 24 Setiap Orang Yang A Meniru Atau Memalsu Menterai Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Meminta Orang Lain Memakai Menterai Tersebut Sebagai Menterai Palsu Tidak Dipalsu Atau Sah Atau B Dengan Maksud Yang Sama Sebagaimana Dimaksud Dalam A Membuat Menterai Dengan Menggunakan Cap Asli Secara Melawan Hukum Termasuk Membuat Menterai Elektronik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Dan Menterai Dalam Bentuk Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 15 Secara Melawan Hukum Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 7 Tahun Dan Pidana Denda Paling Banyak 500 Juta Rupiah Ada Pasal Pidananya Ketentuan Pidananya Jadi Undang-Undang Ini Mengatur Pasal Pidananya Jadi Setiap Orang Yang Meniru Atau Memangsum Menterai Itu Dapat Dipidana Paling Lama Pidana Penjara 7 Tahun Dan Pidana Denda Dan Ini Berarti Ada Dua Pidananya Dipidana Penjara 7 Tahun Dan Pidana Denda Paling Banyak 500 Juta Kita Lihat Ke Slide Ini Sama Menterai Ini Sama Ini Kalau Kalau Tadi Ini Di Pasal 24 Adalah Orang Yang Menirunya Memalsukannya Kalau Di Pasal 25 Ini Yang Memakai Harus Hati Hati Jadi Kalau Kita Memakai Dengan Sengaja Tentunya Memakai Dengan Sengaja Menterai Palsu Atau Kita Turut Menjual Atau Turut Menawarkan Mengedarkan Menyerahkan Ini Sangsi Bidananya Juga Sama Kemudian Di Pasal 26 Setiap Orang Yang A Menghilangkan Tanda Yang Gunanya Untuk Menunjukkan Suatu Menterai Tidak Dapat Dipakai Lagi Pada Menterai Pemerintah Republik Indonesia Yang Telah Dipakai Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Meminta Orang Lain Memakainya Seolah Menterai Tersebut Belum Dipakai Nanti Kita Lihat Jadi Ternyata Menterai Itu Nanti Ada Tandanya Kalau Sudah Dipakai Tanda Itu Harus Tetap Ada Jangan Dihilangkan Kalau Dihilangkan Sehingga Seolah Menterai Tersebut Belum Dipakai Nah Bagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Menghilangkan Tanda Tangan Ciri Atau Tanda Saat Dipakainya Menterai Pemerintah Republik Indonesia Yang Telah Dipakai Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Harus Dibubuhkan Di Atas Atau Pada Menterai Tersebut Atau C Memakai Menjual Menawarkan Menyerahkan Mempunyai Persediaan Untuk Dijual Atau Memasukkan Ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Menterai Yang Tandanya Tanda Tangannya Cirinya Atau Tanggal Dipakainya Dihilangkan Seolah-olah Menterai Tersebut Belum Dipakai Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 3 Tahun Atau Pidana Denda Paling Banyak 200 Juta Rupiah Ini Juga Harus Kita Cermati Di Pasal 26 Ini Jadi Pasal 24 25 26 Ini Mengatur Mengenai Pasal Pidana Dari Piam Menterai Oke Lanjut Lagi Bab 10 Ketentuan Lain-lain Pasal 27 Terhadap Hal-hal Yang Tidak Diatur Secara Khusus Dalam Undang-undang Ini Berlaku Ketentuan Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Berlaku Ketentuan Di Undang Bank KUP Kemudian Bab 11 Ketentuan Peralihan Ini Mungkin Banyak Pertanyaan Dari Rekan-rekan Kalau Gitu Menterai Saya Yang Masih Tersisa Apa Masih Bisa Berlaku Karena Memang Nanti Per Tanggal Kita Lihat Di Pasal 32 Undang-undang Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal 1 Januari 2021 Jadi Mulai 1 Januari 2021 Kita Sudah Memakai Menterai Yang Nominalnya 10.000 Nah Pertanyaannya Kalau gitu Menterai Saya Yang 6.000 Dan 3.000 Apa Masih Bisa Dipakai Nah Kita Lihat Pasal 28 Pada Saat Undang-undang Ini Mulai Berlaku A Dokumen Yang Bia Menterainya Tidak Atau Kurang Dibayar Yang Dibuat Sebelum Undang-undang Ini Berlaku Bia Menterainya Tetap Terhutang Dan Dibayar Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bia Menterai Jadi Sebelum Undang-undang Ini Berlaku Berlakunya Nanti Sejak 1 Januari 2021 Tetap Dokumennya Bia Menterainya Mengikuti Undang-undang Yang Lama Atau Undang-undang Yang Sebelumnya B Menterai Tempel Yang Telah Dicetak Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Menterai Dan Peraturan Pelaksanaannya Yang Masih Tersisa Nah Ini Masih Tersisa Ini Yang Menterai Tempel Yang Masih Tersisa Masih Dapat Digunakan Sampai Dengan Jangka Waktu Satu Tahun Setelah Undang-undang Ini Mulai Berlaku Dan Tidak Dapat Ditukarkan Berarti Masih Berlaku Kalau Yang Masih Punya Menterai Yang Sekarang Ini 6.000 Dan 3.000 Ini Masih Berlaku Satu Tahun Setelah Undang-Undang Ini Mulai Berlaku Kita Lihat Undang-Undang Ini Mulai Berlaku Tanggal Ini Ya Undang-Undang Ini Mulai Berlaku Tanggal 1 Januari 2021 Ya Rekan-rekan Jadi Masih Berlaku Satu Tahun Setelah Undang-Undang Ini Mulai Berlaku Dan Tidak Dapat Ditukarkan Dengan Uang Atau Dalam Bentuk Apapun Jadi Rekan-rekan Masih Bisa Pakai Selama Satu Tahun Sampai Dengan 31 Desember 2021 Nah Pertanyaannya Rekan-rekan Bingung Kan Katanya Tahun Depan Tarifnya 10.000 Sedangkan Yang saya Punya Meterenya 6.000 Dan 3.000 Kalau Di Total Pun Kalau 6.000 Tambah 3.000 Baru 9.000 Atau 6.000 Tambah 6.000 Jadi 12.000 Itu Gimana Nah Kita Lihat Di C Huruf C Meterai Tempel Yang Digunakan Untuk Melakukan Pembayaran Bia Meterai Yang Terhutang Atas Dokumen Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf B Dapat Digunakan Dengan Nilai Total Meterai Tempel Yang Dibuguhkan Pada Dokumen Paling Sedikit 9.000 Rupiah Jadi Ternyata Di Peraturan Peralihannya Masih Boleh Kita Pakai Berapa Minimal Kita Pakai 9.000 Berarti 6.000 Tambah 3.000 Jadi 9.000 Pun Kita Pakai Itu Boleh Sudah Dianggap Melunasi Bia Meterai Kemudian Di Pasal 29 Tata Cara Pembayaran Bia Meterai Yang Terutang Berdasarkan Undang Undang Ini Yang Dibayar Dengan Menggunakan Meterai Tempel Yang Telah Dicetak Berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bia Meterai Beserta Peraturan Pelaksanaannya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 28 Huruf B Diatur Dalam Peraturan Menteri Jadi Ini Nanti Diatur Melalui Peraturan Menteri Untuk Bia Meterai Yang Masih Ada Yang Masih Tersisa Kemudian Bab 12 Ketentuan Penutup Pasal 30 Pada saat Undang Ini Mulai Berlaku Semua Peraturan Perundang Undangan Yang Merupakan Pelaksanaan Dari Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bia Meterai Yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313 Dinyatakan Masih Tetap Berlaku Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Ketentuan Dalam Undang Undang Ini Pasal 31 Pada saat Undang Undang Ini Mulai Berlaku Undang Undang Nomor 13 Tahun 85 Tentang Bia Meterai Dicabut Dan Dinyatakan Tidak Berlaku Jadi Undang Undang Bia Meterai Yang Ada Saat Ini Masih Dapat Berlaku Sampai Dengan 31 Desember 2020 Nanti 1 Januari Pada saat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Berlaku Maka Undang Undang Nomor 13 Tahun 85 Ini Dinyatakan Dicabut Dan Tidak Berlaku Nah Ini Pasal 32 Undang Undang Ini Mulai Berlaku Pada tanggal 1 Januari 2021 Ya Dekan Berarti Sejak 1 Januari 2021 Kita Sudah Memakai Meterai Yang Baru Oke Dekan Dekan Itu Saja Yang Mungkin Bisa Saya Sampaikan Kita Lihat Dulu Ke Slide Nah Ini Tadi Peralihannya Nah Disini Sudah Habis Slide Sudah Habis Oke Dekan Kira Kira Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Disini Nanti Bisa Baca Sendiri Di Memori Penjelasan Dari Undang Undang Ini Nanti Rekan Bisa Lihat Kira Kira Apa Saja Yang Kurang Jelas Di Bagian Memori Penjelasannya Barangkali Ada Penjelasan Lebih Lanjut Oke Sampai Disini Dulu Video Saya Sampai Jumpa Di Video Video Saya Selanjutnya Terima Kasih Sampai